Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saat menjalankan training, Mario dan Almas menggunakan bantuan visual untuk berkomunikasi. Mesin dan peralatannya juga dibodifikasi agar mudah digunakan karyawan penyandang disabilitas. Tak sekedar berbelanja kopi, pengunjung yang datang ke kedai ini juga bisa belajar bahasa isyarat secara gratis. Saat pandemi, kedai sunyi sempat mendapat gempurat. Kemudian mereka memperluas kesempatan lain agar para penyandang disabilitas bisa terus produktif. Diantaranya membuka kelas bahasa isyarat, pameran karya seni, hingga penggalangan dana. Dari pengalaman ini pula, Mario dan Rekane berharap agar pebisnis bisa mempengaruhi satu orang, hingga kemudian mempengaruhi orang berikutnya. Dan biasa untuk mata informasi lebih lanjut dengan kedai kemanusiaan ini, kita sudah berhubung dengan, terhubung dengan ada Mas Mario Gultom yang langsung kita sapa. Selamat pagi Mas Mario. Apa kabar pagi ini? Selamat pagi Mas, kabar luar biasa. Oke, Mas Mario tentunya ini menjadi apa? Inisiatif yang sangat menarik ya, bagaimana mengawinkan antara upaya sosial dengan usaha kedai kopi. Tapi kenapa kedai kopi sih Mas awalnya ini? Iya, kenapa kedai kopi ya? Karena balik lagi ya, kita ini social entrepreneur ya. Tetap entrepreneur, kita harus bisa melihat peluang, kita harus bisa melihat kesempatan, dan memang data menyatakan bahwa kopi itu adalah lifestyle baru yang akan terus berkembang. Maka dari itu ya kita tentunya mengambil potensi ini. Oke. Apa yang kemudian menggerakkan seorang Mario Gultom ini untuk membuat sebuah usaha dengan konsep social entrepreneurship ini? Ya, jadi gini sih Mas, kadang-kadang yang saya lihat tuh ketika kita melihat teman-teman disabilitas, apakah mereka sudah merdeka, mereka tuh masih kesulitan. Cari pekerjaan masih sulit, kita tahu diskriminasi masih ada di mana-mana, bahkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak pun sulit. Ini semua juga karena adanya stigma yang sudah terbangun, dan tentunya banyak juga orang tuh yang menganggap disabilitas atau defable, itu adalah orang-orang yang mungkin nggak sanggup. Nah, ini yang saya mau ubah nih. Saya pengen mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya kita sesama manusia setara kok. Kita sama, walaupun mereka defable, mereka juga manusia, dan kadang-kadang tuh kita nih yang terlalu menutup hati. Sehingga kita bisa membuat stigma. Karena stigma itu sebenarnya dibentuk juga karena kita yang tidak mau belajar, kita yang terlalu menilai negatif. Maka dari itu, saya pengen nih untuk ya saya anak muda, mungkin teman-teman muda lainnya juga mulai memberikan sebuah bukaan hati kepada masyarakat. Mengenai teman-teman defable. Itu menarik sekali ya, bahwa melalui sebuah kedai kopi, kita bisa mendobrak stigma yang ada di masyarakat. Karena kerap bahwa kelompok ini tuh masih apa ya, masih kerap ada diskriminasi yang mereka hadapi gitu ya mas ya. Terkait dengan kedainya sendiri, ini kan dinamakan Sunyi. Tapi kenapa Sunyi nih mas namanya? Iya, jadi sebenarnya kalau di kafe Sunyi ini yang bekerja tuh ada teman-teman yang teman tunarungu atau tuli, ada juga teman-teman daksa, jadi kita gabung lah semua teman-teman disabilitas. Tapi namanya Sunyi, jangan-jangan nggak ada suaranya gitu. Iya betul, betul. Sebenarnya konsep Sunyi ini gini mas, hati kita tuh riuh, berisik. Kita tuh penuh kebencian, arogansi, kejahatan. Ketika mereka datang ke kafe Sunyi, harapannya tuh hati mereka jadi tenang dan Sunyi. Mereka tuh menjadi manusia yang melihat sesama manusia, mereka damai, dan akhirnya kita semua balik ke basicnya manusia, mahalus sosial. Hati kita nggak ada kejahatan, nggak ada riuh kebencian, hati kita Sunyi, seperti itu konsepnya. Oke, artinya dalam sekali ya. Ada makna-makna yang lebih dalam dibandingkan kata Sunyi itu sendiri, Mesa. Kalau boleh tahu mas, ini sejak kapan sih didirikannya, dan juga sekarang sudah masuk tahun keberapa. Ada berapa juga kemudian yang sudah bekerja di kedai kopi ini? Ya, sebenarnya kalau kita bicara ke belakang banget ya, idenya tuh di 2016. Mas, cuma waktu 2016 memang saya banyak penolakan ide ya. Yang banyak banget orang yang nggak mendukung, bilang, wah konsep ini belum siap di Jakarta, konsep ini belum siap di Indonesia. Ya, saya waktu itu masih muda, dan pasti mental down lah ya. Tapi ya, saya belajar, saya juga pengen mantepin diri sendiri, nambahin skill, sehingga 2019 akhirnya bisa nih. Konsep ini berdiri, jadi kurang lebih sudah tiga tahun lah. Sampai sekarang 2022, menuju tahun keempat, dan sekarang cabang kita itu ada di Jakarta, Tangerang, Jogja, dan di Bekasi. Udah ada beberapa cabang sekarang, Mas Satinya? Totalnya itu sekarang ada tiga yang berjalan ya. Yang keempat ini yang tadi saya bilang di Jakarta, ini lagi on the way, akan launching dalam waktu depan. Malah, bukan di Jakarta dulu artinya, Mas? Kalau misalnya di Jakarta masih jalan nih? Jadi sebenarnya awalnya itu di Jakarta, Mas. Cabang pertama saya di Jakarta. Tapi ya waktu itu ya, di dua tahun lalu kan kita ada sebuah fenomena yang namanya pandemi itu. Oke. Saya salah satu pengusaha yang down, Mas. Saya down sampai saya harus pindah tuh dari Jakarta, saya pindah ke Tangerang, ya kita cari tempat yang lebih affordable untuk disewa, supaya yang penting bisnisnya survive. Tapi memang waktu itu kami juga korban pandemi kita, ya banyak lah ya pasti yang gak survive kan bisnis-bisnis, kita salah satunya waktu itu. Artinya bahwa pandemi ini gak pandang bulu ya, semuanya kena gitu lah ya. Iya, betul. Ada strategi atau misalnya, cerita-cerita yang bisa dibagikan, bagaimana kemudian Mas Mario ini bisa keluar dari pandemi, dan juga tetap survive ya hingga saat ini, bahkan mau buka gerai lagi di Jakarta, balik lagi nih. Iya, jadi waktu itu ya, saya habis ulang tahun pandemi masuk gitu. Jadi hadiah yang sangat luar biasa buat saya. Jadi tiba-tiba pandemi masuk, saya boleh jujur dulu sales rate turun sampai 95 persen. Oke. Dan itu drop banget dan saya bingung, kenapa? Karena tentunya kita harus ada cicilan, ada bayaran, saya harus enggak gaji anak-anak. Dan PHK tuh gak solusi. Kenapa? Karena saya sudah akhirnya membangun nih, membangun harapan untuk teman-teman disabilitas, masa sih PHK gak mungkin? Betul. Jadi lebih baik saya yang cari cara lain, saya usaha sebisa mungkin, supaya yang penting teman-teman bisa bekerja dan sunyi gak drop lah. Tapi waktu itu saya juga sadar, memang dunia digital itu kan adalah sesuatu yang wajib dipelajari ya. Kita emang dipaksa masuk dan memang harus belajar ke dunia digital. Ya saya berubah, saya coba untuk ya belajar digital marketing, digital strategi, yang belajar sosial media, yang tadi saya gak suka sosial media, sekarang saya jadi suka banget gitu. Dan memang yang paling penting tuh adalah manusia sih Mas. Karena customer-customer sunyi yang sering datang, tahu kita kesulitan, mereka tuh tiba-tiba dengan sangat positif mendukung kita kembali. Mereka tiba-tiba nyebarin kita, bikin kita viral, mereka ngedukung anak-anak, mereka masih datang terus-menerus, walaupun saya tahu mereka juga lagi kesulitan karena pandemi kan. Tapi memang di sini yang saya sadar, sebenarnya semua manusia tuh punya hati, tinggal diketuk aja pintu hatinya. Betul, betul, betul. Tapi yang menarik juga Mas, bahwa banyak yang mengatakan bahwa digitalisasi ini kan mendistrupsi banyak hal. Salah satunya adalah mengurangi pekerja, begitu ya. Dan konsep yang diusung dari sunyi ini kan spesifik sekali ya, untuk misalnya memperajakan para disabel gitu, untuk bisa berdaya. Sekarang kan ada teknologi misalnya pesan secara online, artinya bahwa itu bisa diminimalisir. Apakah itu juga menurut Mas Maria, membuka peluang atau malah menghilangkan peluang itu Mas? Justru membuka peluang, jujur buat saya ya. Memang disruptif. Disruptifnya itu mungkin lebih karena mengubah cara lama kita yang tradisional jadi digital gitu. Tapi kenyataannya disruptif ini sangat suportif ke UMKM. Terutama ya, bisnis saya. Ya, dimana yang kita sekarang ya mau gak mau harus meningkat nih, harus improve, kita harus mengerti dunia digital, we have to know all of those theories dan prakteknya gimana. Dan akhirnya ya sunyi juga survive karena ya kita belajar digital. Karena kalau kita, saya keras kepala nih, saya keras kepala untuk aduh gak percaya digital, tradisional aja ya mungkin kita gak bisa sampai sekarang. Ada strategi khusus enggak Mas? Bagaimana kemudian memanfaatkan teknologi digital ini sambil meng-campaign kembali bahwa, untuk tadi kan, mengurangi diskriminasi yang ada antara apa ya, penyandang disabilitas dengan yang tidak menyandang disabilitas ini? Ya, ya sekarang tentunya ya kegiatan kita dengan teman disabilitas itu terus berjalan, kan kita ada kelas barista untuk disabilitas, kita ada, kadang-kadang ada seminar, kita juga ada belajar huruf braille, ada pelatihan cara bikin CV untuk teman disabilitas, dan itu biasanya kita jadikan sebuah dialog yang kita selalu kasih ke sosial media, ini loh kegiatan sunyi. Oke, oke. Nanti customer tuh banyak yang boleh gak saya terlibat, boleh gak saya ikutkan. Jadi digital ini menjadi penghubung kita dengan, apa ya, mungkin mempererat hubungan kita dengan customer, dan supaya cerita-cerita teman-teman di Fabel ini tersebar juga, dengan Instagram, TikTok, semuanya. Oke, ini mau dekatkan. Oke, artinya bukan cuma kopi, tapi juga ada kelas, ada workshop, itu juga yang menarik customer ya. Betul. Ada berapa Mas sekarang pekerja dari kelompok disabilitasnya yang bekerja di Sunyi? Ya, mungkin total kalau dari kita berdiri, kita sudah mempekerjakan 50 orang, cuman sekarang aktif itu ada sekitar 25 ya, karena ada yang sudah punya usaha sendiri, ada yang mungkin sudah bekerja di tempat lain, ya itu kami sangat bersyukur justru. karena kita harapannya mereka berkembang, kan? Ya, dan kita juga pelatihan sih sudah mendidik lebih dari 200 barista disabilitas yang siap kerja. Mas, artinya kan bahwa masih banyak sekali stigma-stigma tentang kelompok disabel ini ya. Nah, kalau Mas Mario sendiri, dalam merekrut itu atau bekerja sama dengan mereka begitu, ada kesulitankah yang sempat dialami? Jujur kesulitan enggak ya, karena kalau kita mau bekerja sama dengan teman-teman disabilitas di FABOL, kita yang pertama tuh ya harus mengerti aksesibilitas mereka. Oke. Ya, tentunya ya saya harus memberikan aksesibilitas bahasa isyarat untuk teman-teman yang tuna rungung, saya harus memberikan aksesibilitas brele untuk teman-teman yang tuna netra, karena disini kita harus membuat jembatan. Kalau tanpa aksesibilitas itu kan ya jembatannya enggak bakal nyatu, akan terus terpisah kita. Oke, itu artinya? Enggak mungkin juga misalnya. Iya, artinya bahwa ada gap pengetahuan ya. Nah, Mas Mario sendiri apakah sudah mempelajarinya terlebih dahulu, atau gimana nih? Iya, jadi emang saya belajar dulu, Mas. Karena yang penting disini empati ya, bukan simpati. Mungkin kalau simpati adalah sekedar rasa kasihan, empati itu adalah bagaimana kita terjun ke sepatu mereka. Dan ketika Sunyi ini mau berdiri, ya saya invest waktu banyak banget untuk belajar budaya mereka dulu, belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, belajar bagaimana caranya supaya bisa memberikan lapangan pekerjaan yang terbaik lah untuk mereka. Oke, bahwa selain investasi berupa finansial, ada juga investasi waktu, dan juga knowledge yang harus didapat dulu ya, sebelum terjun ke bisnis ini ya. Iya, begitu ya, Mas. Wajib. Oke, ini juga, saya juga sempat melihat beberapa teman saya, tapi kebetulan saya sendiri belum pernah merasakan, Mas, pengalaman langsung. Boleh diceritakan nggak, Mas, apa yang bedakan kedai Sunyi ini dengan yang lain? Ada pengalaman apa yang akan didapat para customer ketika datang ke sana? Ya, pengalaman yang berbeda ya. Pertama, barista saya ini sangat luar biasa semuanya. Itu hebat-hebat buat skillnya, bahkan bisa ngelangkaiin saya yang udah belajar popi cukup lama. Oke, oke. Itu luar biasa banget, hebat banget. Dan mereka tuh meracik menu, mereka buat menu yang sebenarnya itu yang kita jual. Jadi, di sini yang kalian rasakan adalah kreativitas mereka, skill mereka. Dan yang kedua, ya di sini wajib banget pesan dengan bahasa isyarat. Kita kan selama ini ya membiarkan mereka beradaptasi dengan dunia kita kan. Gantian, Mas, kali ini masyarakat beradaptasi dengan dunia disabilitas. Jadi, kita pesan harus pakai bahasa isyarat. Mau belajar bareng, boleh. Mau misalnya tanya-tanya seperti apa sih bahasa-bahasa tertentu, gitu. Silahkan. Kita di sini membuka sebuah ruang dialog lah, disabilitas dan non-disabilitas. Harapannya bisa memberikan edukasi ya, Mas. Betul, betul, betul. Tak kenal sama kata sayang, kan gitu ya kalau kata-kata hati apa-apa. Semakin kita dekat berinteraksi, itu akan mempengaruhi gap of knowledge kita dengan para defable, begitu ya, Mas. Terkait dengan, ini Mas, tanggapan mungkin dari masyarakat. Ada nggak sih yang pernah kaget ketika masuk? Wah, kok ini agak beda nih kafenya, gitu ya. Iya, iya, iya. Paham, paham. Ya, karena jujur saya sendiri skeptis. Karena waktu saya punya ide ini, tadi saya cerita sempat ditolak, kan. Semua orang menolak, gitu. Mario, nggak siap ini. Konsep kamu ini, aduh, terlalu jauh, gitu ya. Jadi ketika hari pertama buka, tuh saya deg-degan banget, Mas. Bener deg-degan, Mas. Tapi ternyata, ternyata customer pertama kami datang dan mereka tuh langsung, Wah, Mas, makasih ya, Mas, konsepnya bagus. Saya akhirnya bisa ketemu teman-teman di defable. Dan bahkan ada customer tuh yang ngajak main, temenan sampai sekarang. Pernah saya punya karyawannya, Mas, saya shift-nya udah selesai, kan? Boleh di sini dulu, kan? Kenapa? Customer ada yang ngajak mabar main game. Oke. Oh my God. Itu yang, itu Mas, yang mau kita cari. Jadi sebenarnya semua manusia punya hati, tanggapannya positif sekali. Tidak pernah ada diskriminasi sekalipun. Dan saya sangat shock dengan masyarakat kita nih. Ternyata kita ada orang-orang yang sangat baik. Sangat baik sekali. Itu sih, Mas, saatnya bahwa akses untuk berinteraksi yang kurang mungkin ya. Bukannya ada diskriminasi, tapi bagaimana kita agak kurang terbiasa berinteraksi dengan mereka. Dan itu yang mungkin dilakukan oleh Mas Mario saat ini. Kalau untuk menggait pihak-pihak lain, udah pernah kerjasama, Mas? Dengan pihak pemerintah misalnya. Oke. Pihak pemerintah ya? Iya, tentunya kita beberapa kali kerjasama ya. Dengan kementerian yang terkait. Dengan dinas-dinas yang terkait. Mereka juga support kita. Supportnya itu banyak ya. Termasuk ya memberikan pelatihan. Termasuk memberikan alat-alat yang dibutuhkan nih untuk melatih lagi. Banyak sih. Udah banyak banget. Saya percaya memang pemerintah sudah melakukan yang terbaik nih. Untuk teman-teman disabilitas. Tapi balik lagi, kita masyarakat juga harus bertindak, Mas. Kita nggak bisa cuma menerima saja apa yang sudah diberikan. Dan kalau bisa, kita sebagai masyarakat berperan aktif lah. Mungkin cara saya dengan adanya Cafe Sunyi ini. Oke. Artinya setiap orang tentunya bisa berperan begitu ya, Mas. Terkait dengan apa yang bisa Mas Mario klaim nih setelah tiga tahun jalan. Ada nggak sih pencapaian-pencapaian yang bisa? Oke saya sudah melakukan ini nih. Satu, dua, tiga gitu. Apa Mas? Oke, pencapaian. Pencapaian ini yang pertama ya kalau jadi pebisnis. Jujur-jujuran Mas, survive. Survive ya. Iya, betul. Karena ya kita tuh seluruh pengusaha saat ini dulu ya kita bisa mimpi panjang ya. Kita pengen future-nya seperti ini nih. Sekarang tuh setiap meeting akhir tahun, oke kuncinya satu, survive. Oh, survive itu ya. Kita ada yang sama tembunya. Itu sebuah kebanggaan Mas karena jujur ya dengan omset tadi saya cerita turun 90 persen itu ketika saya bisa melihat, oh ternyata saya bisa bertahan sampai sekarang. Ya bersyukur banget sih Mas, itu achievement yang luar biasa. Terima kasih juga kepada seluruh orang-orang yang mendukung kita. Oke, terakhir saya mau belajar dong bahasa isyarat, ajarin yang simple banget. Kayak tadi ada ya, saya mau pesan itu gimana Mas? Nah, sebenarnya Mas biar seru ya. Kan tadi saya bilang empati ya. Nah, kita nih punya peraturan yang gimana kalau mau belajar bahasa isyarat kita langsung sama orangnya. Karena itu bahasanya mereka dan tentunya kita pengen untuk interaksi langsung. Oke, gitu ya Mas ya. Ketika customer nanya nih, Mas Mario boleh ajarin nggak? Langsung belajar sama orang-orang. Langsung belajar, oke berarti artinya kita harus langsung datang ya. Kita harus langsung datang ke sana. Oke, siap Mas Mario. Semoga nanti ada kesempatan kita bisa langsung datang dan juga belajar berinteraksi langsung ke sana. Mas Mario, terima kasih atas perbincangan kita pagi ini. Sehat selalu dan juga kita doakan bersama bahwa kegiatan ini, ini tetap bisa berjalan dan juga survive gitu ya. Bisa terus mengedukasi sambil kemudian memberdayakan mereka yang masih menghadapi diskriminasi ini. Mas Mario, terima kasih atas perbincangan kita pagi ini. Terima kasih atas perbincangan kita. Terima kasih atas perbincangan kita.